Gua sih gak mau ngejudge orang secepet itu, ada beberapa mereka itu kan mungkin buat bisnis. Bikin tambah di tambah pede, dipercaya orang gitu ya. Tuh, untuk orang tujoin, gua bisa sekaya ini dengan secara segampang ini gitu, jadinya. Oke, kembali lagi di HobbijamTV, kali ini gua gak bersama Steven. Steven gak resign ya? Hah? Belum resign. Kemarin katanya mau resign katanya. Katanya mau jadi office boy dimana gitu kan katanya. Oke, hari ini gua lagi sama Bang Richard, ya gak? Ini jarang-jarang nih bisa ketemu sama dia, tapi kalo ketemu sama dia urusannya nih minum sama cigar. Cheers, bro. Pertama, thank you nih udah diundang, bro. Kita akhirnya cocok juga schedule ya. Iya lah, lu sibuk banget sih soalnya. Sibuk hangout sama lu. Gue liat Rolex tuh banyak banget, bro. Itu yang lu pake keren banget. Lu ceritain dong, lu belinya gimana, ada cerita apa, kapan gitu loh. Belinya sih udah lama-lama ya? Wercuan semua dong, lu anjing. Anjing. Gimana gak makin kaya? Kayak gini nih yang orang bilang nih, orang kaya makin kaya kayak gini. Bukan, jadi dulu itu ada history-nya kenapa. Nah, makanya cerita-cerita coba. Yang gua bawa hari ini beberapa jam itu gold semua. Gua tuh dari dulu sukanya kalau Rolex gold, karena berat. Karena dia mau jadi kartel. Bukan, bukan. Mau jadi mafia ya? Beli jam itu terasa beratnya gitu loh. Kalau sekarang... Berasa mahal pokoknya. Berasa mahal gitu kan. Tapi kan lu belinya murah? Saat itu lebih mahal yang paling steel lah. Oh gitu, iya bener. Saat itu kan kondisi bisa beli steel. Misalnya beli Daytona Steel atau Daytona Gold itu ada di toko gitu loh. Iya, lu bisa beli retail. Lu bisa beli retail. Lu bisa beli retail. Kalau orang kebanyakan mau beli steel. Kalau gua kebetulan lebih milih beli gold. Beli gold. Lu inget gak waktu lu beli Daytona itu PN Dial atau PN Dial itu berapa duit bro? Ini beli retail ya? Di bawah 600 lah. Di bawah 600, gila. Di bawah 600. Gimana lu gak tambah kaya? Aduh, amin, amin. Makanya namanya kalau orang beli jam itu aset. Terus lu selain Daytona ada apa lagi nih? Ini gua liat ada olive green. Gua gak bawa semua. Gua bawa beberapa yang lagi hits ya. Itu apa? Day date olive green. Olive green. Lu beli berapa tuh bro? Ini di bawah 400. Gila, 400 bro. Sekarang 1,5 miliar bro. Untung 1 miliar langsung bro. Amin, puji Tuhan. Tapi lu gak jual? Jadi gini, ada cerita. Semua jam Rolex gua yang gold udah gua kasihkan ke ISO. Sayang istri. Iya bener, bener. Karena kita pake agak kasar. Untung pake istri, mereka pake istri. Jadi gak rusak. Gak rusak. Lu tau dong jam gua yang gold kayak gimana. Sama lu mah penyek-penyek. Kalau orang yang minum ya kan di pentak-pentok. Sultan memang beda. Gak. Kalau pake jam tangan itu ya. Mau jam berapa miliar juga di pentak-pentok pokoknya sama dia. Terus kalau yang ini satu kenapa gua bawa. Sebenernya ini gak seberapa special. Day date ya. Day date. Ada Ruby nya tuh ya. Ruby sama ini oyster bracelet. Oyster. Ya kan kalau ini kan. Presiden. Presiden. Itu lu beli berapa? Ingat ke lu jaman dulu. Mungkin di bawah 500 juga. Di bawah 500. Mungkin. Kalau gak salah ya. Kalau gak salah. Sekarang lu di bawah 500 cuma dapet Batman bro. Justru gua sekarang steel gua. Udah gua lepasin bro. Maksudnya lu gak level pake steel gitu. Bukan. Oh gitu ya. Karena gak kepake. Kok gak kepake. Kalau kita gak kepake. Sayang ya. Sayang. Sayang gak. Taruhnya nanti gak bener. Atau misalnya. Enggak. Lu bukan sayang. Berangkas lu udah ngamut. Enggak. Jum lu udah terlalu banyak kan. Jadi lu udah bingung taruh dimana. Enggak. Lu kan jam banyak banget tuh. Gua liat tuh. Tapi yang your favorite itu yang mana? Waktu itu adalah sky dweller. Rose gold. Chocolate dial. With leather strap. Croco. Sekarang udah ada yang oyster flag. Tapi lu udah bilangnya Croco ya? Gua udah bilangnya Croco. Karena waktu itu gua masuk toko Rolex. Gua bingung. Gua ada budget. Gua mau beli jam apa. Ini masih bisa dapet barang bro. Di toko. Masih bisa masuk. Tinggal pilih. Oh sekarang susah. Sekarang kan. No. Oke. Dibilangin pak. Sky dweller itu adalah mekanisme Rolex. Yang paling. High offense. Complicated. Gitu kan. Disitu gua mulai. Oke. Apa. Lebih. Mengerti Rolex lah. Harus gold ya bro ya? Prefer lebih. Prefer gold ya. Gua cuman pakenya yang style aja deh. Soalnya kan gua belum sesultan dia. Enggak. Tadi kan itu jam yang lu favorit. Tapi gua pengen tau nih. Lu pertama kali. Waktu lu mulai suka sama jam tangan. Oke. Waktu dari lu kecil. Dari SMP, SD. Lu tuh jam apa bro? Jam pertama gua itu tech hire. Gua umur 11 tahun. Berarti dia tipe team tech hire. Tech hire. Memang kebanyakan tuh orang. Kalo misalnya mulai main jam tangan tuh pasti tech hire dulu. Waktu itu gua inget banget tech hire nya. Karena jamnya ilang. Karena jamnya ilang. Karena tuh umur 11 bro. Masih kelas 5 SD. Oh lu ilang. Nyokap gua pingin. Lu lagi kesel lu lempar laut gitu. Enggak. Enggak. Ceritanya masih kecil. Enggak kecil. Gua sayang banget sama jamnya. Waktu itu tech hire. Itu jamannya dia McLaren ya. Team Racing. Itu gua inget banget. Gua beli di Perth. Nyokap gua beliin. Abis itu semenjak itu udah deh. Kan initial gua RM. Iya. Abis itu waktu itu. RM harganya masih affordable. Waktu itu salah satu favorit lu juga. Favorit gua. Itu RM. Gua inget banget. Waktu itu 400an ya RM. Gila ya. RM masih 400-900 ya. RM 16 tapi. Sekarang lu cuma dapet root beer bro. Cuma dapet Rolex Pepsi bro. Ini kan 2009-2010. Lagi-lagi ya itulah. Bukannya mau pompom atau goreng-goreng. Memang jam itu aset ya. Kita simpen di harga naik terus. Sekarang RM rata-rata 3-4 M loh. Berupanya murah. RM 16 gua kurang ga ikuti pasal. Waktu itu karena gua lebih suka yang square. Kalau yang square itu sekarang tuh around 2 M bro. Waktu itu masih bisa. RM itu masih bisa diskon 40% at the boutique. Masih diskon. Masih diskon. Sekarang lu kalau mau beli mohon-mohon. Waktu itu Rose Gold itu RM 400 juta kalau uang rupiah. Oh. Nggak nyampe apa ya waktu itu. Murah banget. Pokoknya diskonnya 40%. 40%. Nah terus gua ada satu question lagi nih. Oke. Jam terakhir yang lu beli. 2021 atau 2022? 2021 ada. 2022 belum nih? 2022 belum? Ya udah ntar beli ya. Siap. Siap. Jadi apa? 2021 lu beli apa? 2021 gua beli Rolex Meteorite Dial. Yang apa? Pepsi. Daytona. Daytona Meteorite Dial? Ya. Wah keren banget itu. White Gold. White Gold. White Gold. White Gold. Susah. Susah banget tuh dapet barangnya. Tapi ya yang gua mau ngobrolin lagi sama lu sebenernya arti jam tangan itu di lu tuh apa sih? Buat fashion atau emang lu suka sama nilai-nilai historicalnya, horologinya atau apa sih? Kebanyakan yang gua bawa sekarang ini buat fashion. Fashion lu? Daytona tuh fashion. Presiden day date itu fashion. Buat lu ya? Buat lu ya? Buat orang lain belum tentu. Buat lu. Buat gua fashion. Tapi gua ada beberapa jam kayak misalnya Sky Dweller itu karena complicated kan. Oke. Jadi gua itu pernah diundang ke SIHH. Oh ya tau. Ya tau ya di Geneva. Itu dibawa ke Lashong Defong. Terus kita lihat cara bikinnya. Disitu gua baru bisa appreciate banget. Sulit banget bikinnya. Sulit banget banget bikinnya gitu. Disitu baru ngerti. Tapi sampe sekarang kalo buat gua fashion. Makanya kadang-kadang tuh banyak pertanyaan. Ada orang tuh kenapa sih jam tangan kecil gitu aja bisa harganya miliaran apa segala macem. Dia belum tau aja tuh bikinnya setengah mati. Bikin setengah mati ya. Karena gua sampe bikin di Cartier punya boot pabrik. Itu disitu satu daerah Lashong Defong tuh mereka bikin Patek Philippe. Mereka bikin Cartier. Mereka bikin semua branded-branded lah. Itu emang daerah watchmaking. Gua diundang. Gua suruh bikin sama istri gua tuh bikin dial. Istri lu yang suruh bikin? Engga. Maksudnya gua berdua istri. Oh. Berdua. Gua pernah coba. Istri lu yang suruh lu bikin. Engga. Jadi kita suruh-suruh. Istri gua gak suruh lu bikin. Gua pikir istri lu galak banget. Bikinin gua jem gitu. Engga. Suruh coba ini ya deh. Apa namanya itu. Hands-nya doang deh. Engga. Lu pake gini dong? Iya pake gini. Begini. Setengah mati. Gua gak bisa gini. Gua bisa. Hahaha. Jujur. Karena lu sambil beginian. Jadi lu pegangnya gitu. Engga. 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 Buat historical brandnya. Iya. Buat fashion. Tapi kan ada beberapa orang yang kayak emang buat pamer lah. Tanggapan lu tuh terhadap orang-orang seperti itu gimana bro? Gua sih gak mau ngejudge orang secepet itu kan. Karena. Ada beberapa mereka itu kan mungkin buat bisnis. Bikin tambah dia tambah pede. Dipercaya orang gitu ya. Tuh. Untuk orang tujuain. Gua bisa sekaya ini dengan secara segampang ini gitu. Jadinya. Awalnya ya gua pikir. Wah. Gua akuin. Hebat banget ya. Kita kerja. Susah. Setengah mati banting tulang. Mereka kok gampang gitu kan. Kerja 1-2 tahun meledak gitu ya. Meledak gitu. Umur masih di bawah 30 tapi udah. Gila. Gila. Gitu. Ya mungkin emang mereka mau cari duitnya di situ bro. Ya gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Kasih lah. Tadi kan 2021 lu udah beli nih jam kakinya ya. 2022 lu kan belum beli nih. Belum. Bro lu ada request apa bro? Gua cariin jamnya bro. Gua ada request. Mas. Tenang aja kalo buat lu mah aduh. Harga modal. Gua gak cari duit dari temen. Gua minta white gold pepsi. Itu gampang banget bro. Gak ada yang lebih susah. Gua ada yang simpel sih bro. Kok gua gak jadi kayak Steven ya. Rampai sombong ya. Gua kebanyakan main sama Steven. Gua jadi agak sombong. Emang Steven tuh orang sombong. Sedih gak lu? Lu udah jual jamnya. Hahaha. 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 White gold pepsi. Gua suka. Oke. White gold. Daytona. Yang. Gray dial. Gray dial. Oke. Bisa bisa. Karena gua lagi mau ngarahin. Bukannya lebih bagus yang biru ya. Yang John Mayer biru itu. Yang hijau. Yang biru. Ada yang biru. White gold. Kalau yang hijau kan dia yellow gold. Sekarang ini kan gua udah suka yellow gold, rose gold gitu. Udah suka. Nah tapi gua sekarang ini mau start collecting white gold. Start collecting white gold. Oke. Mau start. Pokoknya gampang. Itu bisa gua cariin. Bisa. Kita ngobrol hari ini cukup sekian aja. Thank you banget waktunya bro Richard ya kan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Semoga gak ada Steven lagi. Soalnya gua bosen juga sih. Steven kemana sih? Katanya sakit gigi. Sakit gigi. Apa bener mengunuh risai? Dia kayaknya dikutuk netizen ya. Kebanyakan bacok ya. Hahaha. Ya kan? Ya ya ya. Ya udah. Jangan lupa subscribe. Hobby Jam TV. Komen juga. Kita kira-kira bikin konten apa aja. Biar kita gak bingung ya kan ya. Oke. Bye. Bye bih. Bye всё que c selamat menikmati